Intro Restu yang diberikan Fena Melinda dan Feral Bramasta Jika Atala Noval suatu saat berpacaran dengan Fuji Anti Utami Masih terus menggema Ya, Restu tersebut datang menanggapi aksi netizen Yang menjodoh-jodohkan keduanya Pasca Atala memberi perhatian kepada Fuji Yang terkena pukulan smash dari Torik Halilintar Saat bertanding badminton Bak Gayung bersambut Restu Fena Melinda dan Feral Bramasta pun mendapat respon dari ayah Fuji, Haji Faisal Lantas, benarkah Haji Faisal sangat gembira Mendengar adanya restu dari Fena dan Feral Seperti apa Haji Faisal memandang kedekatan Fuji dengan Atala sejauh ini Benarkah di mata Haji Faisal Atala Noval adalah sosok pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidup Fuji Tak hanya itu, selain kabar perjodohan Fuji pun juga terlihat murka terhadap haters Lantaran membandingkan Harta Torik Halilintar dengan Asnawi Mangku Alam Ya, belakangan ini muncul pengakuan jika Fuji dan Asnawi sudah resmi pacaran Bahkan sering tertangkap kamera menghabiskan waktu berdua Lantas, seperti apakah Denny Darko mendropong masa depan kedekatan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini Aksi perjodohan Fuji dengan Atala Noval Yang dilakukan oleh netizen terus menggema di media sosial Ya, Fuji yang saat ini tengah menjalin kedekatan dengan Asnawi Mangku Alam Justru viral dijodoh-jodohkan dengan Atala Noval Mengetahui hal tersebut, Haji Faisal pun kemudian memberikan tanggapan Menurutnya, tidak ada masalah jika Fuji dijodoh-jodohkan dengan lelaki manapun Asalkan laki-laki tersebut adalah orang yang baik Ia pun juga mengisahkan pengalamannya ketika masih muda Yang pernah dijodoh-jodohkan dengan seorang gadi Ya, itu lagi kan, itu lagi kan, dijodoh-jodohkan itu Ya, biarin aja lah dijodoh-jodohkan, enggak apa-apa Saya dulu di waktu sekolah juga dijodoh-jodohin Ada masalah biasa aja itu Cuma kalian masalah dijodoh-jodohin aja, tanya juga Kali ini sama Atala Novali, Pak Haji Tidak perlulah saya jawab itu, kita lihat aja lah perkembangan Kan aman-aman aja mereka kan Yang dikata mereka memahamannya bersahabat, kan enggak ada masalah, kan Biasa aja orang-orang bergaul Ya kenal lah saya dengan orang-orang, biasa aja sih Tapi di mata apa aja orang itu baik? Alamak, orang-orang saya berteman Biaran aja lah dulu, enggak ada persoalan Mbak Fain nanya mungkin tadi pertemuan Astaga purusan, jangan jauh-jauh kita menanya Tidak terlalu jauh kalian itu Kalian hal-hal yang tidak tepat saya jawab Kalian tanya kembangkan saya Terlalu apa ya, terlalu privasi banget Selain soal perjodohan Haji Faisal selaku ayah pun juga angkat bicara Terkait kabar Fena Melinda dan Fero Bramasta Yang sudah memberikan restu kepada Atala Noval Jika berpacaran dengan Fuji Menurutnya tidak masalah jika Fuji mau berteman dengan siapa saja Namun Haji Faisal terlihat begitu gembira Ketika mendengar kabar adanya restu dari Fena Melinda dan Fero Bramasta Terkait kedekatan Fuji dengan Atala Noval Bukan karena Fena dan Fero adalah keluarga artis yang terkenal Tetapi karena ia mengenal keluarga Fena Melinda dan anak-anaknya Yang merupakan orang baik Anak muda bergaul berpacaran Maksud kalian tanyakan ke saya Kan heboh banget Ya biasa lah ya Anak-anak itu bergaul dengan siapa Kan enggak selalu anak-anak itu bergaul Itu pacaran kan Ya enggak lah selalu semuanya itu diceritakan oleh anak kepada orang tua itu Masih jauh itu Masih jauh itu Masih jauh sekarang kan baru dalam Apa ya Orang-orang Ya biarin aja lah anak-anak itu berteman dengan siapa Bergaul dengan siapa Saling cahat dengan siapa Biarin aja lah dulu ya Itu enggak Ya enggak perlulah terlalu dibesar-besarkan Biarin aja lah dulu Berkembang Artinya kita hidup Mengalir aja lah ya Yang penting kita selalu positive thinking Yang penting kita berbaik Itu aja Ada masalah Semuanya itu clear Sebelumnya Atalan Noval mengatakan Jika kedekatannya dengan Fuji masih sebatas teman baik Sejak Fuji masih menjadi kekasih Torik Halilintar Namun Atalan Noval mengaku bahagia Karena sinyal restu Sudah diberikan sang bunda dan juga kakaknya Jika suatu saat Dirinya jatuh cinta kepada Fuji Restu tersebut diberikan Karena di mata keluarga Fena Fuji adalah sosok orang yang baik Aku emang udah kenal dari dulu Tapi Kebetulan dipasangin bat Tala tala kemarin Tidak ngasih kabarnya 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 Soal Sama Fuji gimana Tidak ngasih Tidak ngasih Sama Fuji emang temenan doang Enggak Enggak lebih lah Tapi Tidak ngasih Tidak ngasih Tidak ngasih Tidak dari awal Ya ini sih Ya op 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 Sama Fuji emang udah temenan Dan udah kenal sih Jadi ya kayaknya temenan aja Kamu sama Fuji mama setuju gak sih? Kalo mama pasti setuju lah Yang maksudnya yang penting orangnya baik Sama si Rejanya bukaan Kalo mama juga udah kenal Fuji Yang penting mama Kalo aku bahagia semua orang itu Situ setuju Ya udah aku Ya happy lah mama support aku kan Makanya mama kalau ngasih kriteria ke pasangan gitu tuh harus ini banget, apalah beauty, brain, baby, udah ga? Engga, engga, engga 5 tahun yang lalu. Sekarang apa? Sekarang yang penting soleha, yang penting bisa mendekatkan kuatnya. Sekarang itu aja sih. Tapi abang sendiri, Feral katanya ngedukung kalau kamu emang sama Fuji, mungkin respon kamu sendiri gimana sih? Ya kalau buat respon itu kan semua orang bisa setuju atau engga, tapi kan kembali ke orang itu masing-masingnya. Tapi kalau untuk sekarang sih kita gimana? Ya Alhamdulillah ya berarti mereka kan mendukung dari dulu sampai sekarang. Terkait jodoh Fuji, Dewi Zuryati selaku ibu pun mengaku jika dirinya selalu mendoakan agar putrinya kelak menemukan jodoh yang tepat. Tak hanya mendoakan Dewi Zuryati pun juga mengaku selalu memberikan nasihat kepada Fuji tentang bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat. Menurut sang bunda, kini Fuji pun sudah dewasa untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan asmaranya. Hanya saja Fuji juga diingatkan untuk bersikap bijak dalam menghadapi setiap permasalahan baik asmara maupun pekerjaan. Lantas, seperti apa Denny Darko mendropong masa depan kedekatan Fuji dengan Atalan Nova? Kita kembalikan kepada anak saja ya, kalian kepada tahu semuanya atau keluarga kita itu kan semuanya oven saja. Apapun keputusan anak kita ikutin terus kita nasihatin apa yang akan terjadi yang sekarang, apa selanjutnya kita nasihatin saja. Kita cuma ngasih nasihat, yang menjalankan kan dia, kalau yang kita suruh blablabla begini begitu, yang jalankan dia. Jadi kita hanya ngasih nasihat dan gimana baiknya dia, dia yang tahu, dia sudah dewasa. Netizen pun ini punya kekuatan mereka untuk menjodohkan, tapi kita tahu netizen ini kadang menjodohkan semua juga dijodohin. Kalau saya pikir Atala dan Fuji ini bisa mirip dengan Lesti dan Rizky Bilar. Jadi benar-benar bisa memunculkan sebuah perasaan yang akhirnya, ya ini saya katakan sesuatu, terutama para pria di sana. Semua wanita itu sama saja, casingnya saja beda-beda. Jadi bukan hanya cinta, tapi ada sesuatu yang akan memberikan implikasi positif pada karirnya. Kalau bukan karena Fuji, Torik tidak seterkenal sekarang. Betul dia terkenal, tapi tidak akan seterkenal seperti sekarang. Efek Fuji ini sesuatu yang kita nggak bisa menjelaskan. Kalau dibilang dia ini tipikal wanita yang cantik, ya yang di iklan-iklan kosmetik bukan wajah yang seperti dia. Kalau dibilang dia ini sosok yang ideal, seharusnya yang ideal ini kan tinggi, proporsional. Kayak di bintang-bintang sinetron, betul kan? Fuji ini memiliki persona yang sendiri. Dari reaksi mengejutkan Haji Faisal, Usai Fena Melinda memberikan restu jika Atalan Nova menjalin hubungan dengan Fuji Anti Utami. Lantas, apa yang membuat Fuji Murka kepada haters? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dua Dika. Jangan lupa untuk saksikan Intense dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari tiga kali. Wow! Intense! Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Selain reaksi mengejutkan Haji Faisal atas serestu Fena Melinda jika Atalan Nova menjalin hubungan dengan Fuji Anti Utami. Hal lain yang tidak kalah mengejutkan adalah ketika Fuji Murka kepada haters yang membandingkan harta Torik Halilintar dengan Asnawi Mangku Alam. Ya, hal itu pun terlihat ketika Fuji menghardik haters yang seakan meremehkan Asnawi Mangku Alam. Maaf T, tapi kalau menurutku kamu kurang bersyukur. Because udah dikasih bos bola, milih pemainnya. Dikasih yang udah punya segalanya, milih yang masih meridis. Dikasih yang ngasih hadiah ini itu, milih yang belum tentu ngasih hadiah ini itu. Tapi bisa juga sih pengaruh teman. Maaf T. Tulis haters di kolom komentar. Ya, komentar haters tersebut pun langsung dibalas Fuji dengan ketus. Otaknya duit mulu sih. Untung aku bisa cari duit sendiri. Jadi gak ngarep dari orang lain. Thank you. Gemes diri bacanya. Gak ingat apa ya. Tahun lalu aku juga gak punya apa-apa juga. Merintis dari nol. Nyas bacanya. Ngebayangin kalau aku digituin orang gimana ya. Tulis Fuji yang membalas komentar. Hater tersebut. Gak kenapa-kenapa. Gak cemburu gak apa kok biasa aja. Enjoy aja lah hidup ini. Santai aja lah. Semuanya aman. Damai. Tentrum. Biarkan aja orang ngomong. Yang ngomong-ngomong. Itu kan gak banyak. Cuman sebanyak. Terlepas dari aksi haters dalam kehidupannya. Rumor kedekatan Fuji dengan Asnawi pun masih menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Sebelumnya sahabat Asnawi Mangku Alam yaitu Saudil Ramdani juga mengungkapkan. Jika hubungan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam bukan lagi hubungan biasa tapi sudah resmi berpacaran. Apakah terlalu cepat? Entahlah namun Deni Darko pun telah meneropong terkait kedekatan Fuji dengan Asnawi. Janganlah kalian ganggu. Orang lagi fokus, jalan sama pas saya di video, di foto, apa segala. Kalian lebay kali. Biar apa? Orang lagi jalan, orang lagi meet up, di fotoin, di videoin. Kenapa lagi kali ya? Meski sama Asnawi kalau yang dari kartu saya sebaiknya segera disegerakan di tahun ini ada pertunangan atau keseriusan datang ke orang tua. Karena jika tidak ini gak akan bertahan lebih dari satu tahun. Hubungannya. Fuji itu lebih ke dia sebenarnya merasa bisa move on padahal sebenarnya dia masih membanding-bandingkan Asnawi ini dengan Torik Daul. Kalau dibilang serius ya, serius ya. Tapi kalau saya katakan ya mungkin belum serius bersama Torik. Dikabarkan sudah resmi berpacaran. Namun tampaknya Fuji pun belum memperkenalkan Asnawi Mangku Alam kepada orang tuanya. Lantas, seperti apa tanggapan Haji Faisal terkait kedekatan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam? Benarkah lantaran belum dikenalkan kepada orang tuanya sinyal cinta Fuji kepada Asnawi belum sebulat cintanya kepada Torik Dahulu? Kalau anak saya ampamanya menjajak kehubungan dengan seseorang, bagi saya siasat. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan, karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana menurut papa? Bagaimana menurut mama? Dia selalu bertanya soal itu, biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang tuya lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Karena kita tidak ingin kita, jangan menyesal di belakang hari. Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya disitu menurut saya, berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu sudah saya sampaikan ke dia. Dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian, tidak tahulah untuk sekarang. Enggak kok, enggak khawatir. Dia sudah bisa jaga dirinya juga. Dan aku tahu sifat dia, tahu dia siapa, jadi aman. Di lain kisah, seperti apa aksiden simbarang Torik Halilintar dan Alia Masait yang semakin intens berdua? Benarkah ini sebuah tanda? Jika tak lama lagi, Torik Halilintar dan Alia Masait akan resmi menjadi sepasang kekasih. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Selain hebohnya, kabar Fuji murka kepada haters yang membandingkan harta Torik Halilintar dengan Asnawi Mangku Alam. Kabar heboh lainnya di Jakarta Maya adalah aksi dancing bareng Torik Halilintar bersama Alia Masait dengan ekspresi penuh cinta. Usai aksi tersebut, Alia pun memperlihatkan simbol hati dengan jari tangannya. Kedekatan keduanya memang semakin intens. Lantaran sebelumnya, mereka pun juga terlibat dalam aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung bersama rekan-rekan artis lainnya. Lantas, seperti apa Denny Darko meneropong kedekatan Alia Masait dengan Torik Halilintar? Bukan pelampiasan ya, kalau kita misalkan saat ini lagi nggak bareng sama siapa-siapa, terus kemudian kita itu jalan sama orang lain, ya... Itu kan bukan satu hal yang pelampiasan. Tapi kalau dikatakan pelarian, ya kita nggak bisa ngomong ya. Karena kan kalau saya lihat di sini, ini sebuah perjodohan yang dilakukan oleh kakak iparnya Aural. Dan Torik di sini ikut-ikut saja karena merasa bahwa yang sebelumnya itu nggak minta izin ke orang tuanya. Dan dia berpacaran saja. Padahal orang tuanya kan jenis orang tua yang tidak menginginkan anaknya ini berpacaran. Tapi langsung hubungan serius menuju pernikahan. Itu urusan remaja, ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Anak sama emang selalu ceria. Kalau um itu ya, nggak mau menilai-nilai, ya apalagi kita baru kenal, nggak mau menilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Ada yang happy, ada yang sedih. Jadi kita pokoknya jadilah kita ini, media kalau kita sharing itu, yang menjadi darling gitu. Jadi orang jadi senang, jadi yang aman, damai, mendamaikan. Yang tenang, menenangkan. Yang bikin orang semua selamat, menyelamatkan. Jadi kita nggak mau omongan-omongan kita nanti jadi kiss through atau tuding-nuding. Jadi pokoknya intinya kita senang semua anak-anak berteman dengan banyak orang. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siat, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax